Hai guys for today's video saya mau buat kuih serang semut ini pertama kali saya buat guys so harap-harap menjadilah so let's go kita buat kuih oke first saya masak ini pula tunggu dia masak sedia macam itu sampai dicair jangan campur apa-apa dulu terkasih masak jadi api yang padahan lahannya kita tunggu dia sampai cair kita gaul-gaul dia mencantur selepas itu guys kita campur dengan air dan airnya ini dalam 250 ml so kita campur dia perlahan-lahan pelan-lahan saja sebab bunyi pandai melepuk dia punya gula nanti so kita tuang sedikit demi sedikit lepas tuh kita gaul dia juga kita tunggu sampai cair betul-betul tubuhlah dia baru kita stop apinya oke ini saya rasa sudah cukup jadi saya matikan api so sekarang saya mau kasih cair minyak 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 pula butter ini butter dia dalam setengah lah macam tuh butter dia oke oke saya rasa macam ini sudah cukup biarkan dia ada tertinggal ketulan nanti dia akan cair juga sendiri tuh oke kita akan matikan api sudah saya rasa sini sudah cukup oke kita akan buat tepungnya pula disini saya akan pacarkan empat biji telur kemudian kita akan kacau-kacau dia saja macamnya kacau manja-manja saja macam tuh kemudian saya akan campurkan butter yang kita cairkan tadi ya kita akan kacau-kacau dia kasih bagi disebati dia punya butter dan juga telur tadi pas tuh kita akan campurkan tepung di tepung saya sudah saring dia ke and then kita akan gaul dia lagi sikit demi sedikit kita campur tepungnya kemudian disini saya campur dia bikin powder dan juga acide vanilla powder tapi saya tidak ada yang cair punya jadi saya campurkan yang powder saja so selepas itu saya akan masukkan gula yang tadi jadi kita cairkan tuh kita masukkan sikit demi sedikit macam tuh baru kita gaul-gaul dia oke sudah saya rasa ini sudah cukup sudah cukup dia punya cair macam ini oke saya tutup sekejap ke disini saya punya rice cooker sudah saya kasih ini rice cooker yang tidak mendekat jadi saya sudah kasih taruh butter sekarang saya mau saring dia oke yang ini sudah saya saring semua jadi saya akan biarkan dia dulu dalam 15 minit macam tuh oke macam biasa guys kita tetap masak ke tempat nasi kita tekan sampai merah macam nih oke selepas naik tadi saya rasa sekejap sejak jadi saya tengok dia balik belum masak so kita tekan lagi sekali ini mesti muka maan z nox partie ins unquote di kumpul lagi incremental lagi oke dalam african kan dah nach 12 msj oke selapas tuh sudah naik lagi ini yang ketiga kalinya sudah naik lagi belum masak juga jadi setekan lagi balik oke lepas 5 kali setekan tuh rice cooker finallystal dan masak sudah kita punya serang semut dimanak di rice cooker jadi sekarang kita tadaaa kita punya serang sumut sudah siap sorry guys tadi saya lupa tekan saya punya kamera jadi tidak dapat buat videonya so inilah dia hampir sama juga kan dengan serang sumut ini pertama kali juga saya buat di rice cooker lagi so dia punya lembut manis memang ngam sudah dan dia tidak pahit jangan kasih hangus dia punya gula baru tidak pahit so selamat mencuba selamat menikmati selamat menikmati